Ya, sebagaimana diketahui bahwa ada satu oknum ya DPR dalam artian Pak Atria Dahlan ya dalam konteks persoalannya mengangkat pada proses melarang berkaitan dengan bahasa daerah digunakan untuk komunikasi. Ini halnya berarti melanggar satu kebinika tunggal ika. Artinya bahwa dia melanggar tata sila ketiga persatuan Indonesia. Untuk itu Lod datang untuk menggelabrak dia. Kaitannya persoalannya sebagai wakil rakyat tentunya Lod akan mengingatkan bukan hanya dia wakil rakyat Pak Atria tadi tapi juga wakil-wakil yang lain sebaiknya menyampaikan pada proses beradanya dengan sopan santu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!